Pertempuran di luar Gerbang Neter sedang berlangsung. Dengan campur tangan Suyun, banyak ahli yang menyerang Gerbang Neter tidak punya pilihan selain kembali. Jumlah serangan yang diterima Gerbang Neter segera berkurang, dan tekanan pada Gerbang Neter pun berkurang. Orang-orang di Gerbang Neter tercengang saat melihat ini. Apa yang telah terjadi? Di belakang Gerbang, pedang hitam kekaisaran mengerutkan kening ketika melihat aura yang dicurahkan semua orang ke Gerbang Neter tidak dihilangkan oleh serangan di luar. Ia berjalan menuju Gerbang Neter dan bertanya. Tuanku, sepertinya, orang-orang dari pengadilan abadi telah berhenti menyerang. Seorang Jenderal Neterward berjalan dengan cepat dan menangkupkan tinjunya saat dia berbicara. Mereka berhenti menyerang. Gerbang Neter sudah berada di ambang kehancuran. Kalau terus begini, orang-orang dari alam abadi akan mampu mendobrak Gerbang Neter dalam waktu kurang dari sehari. Mengapa mereka berhenti sekarang? Ini. Mungkin mereka akan melakukan sesuatu yang aneh lagi. Pada titik ini, apakah mereka perlu menggunakan metode lain? Jika mereka terus menyerang, kita pasti tidak akan mampu menahannya. Mozihua berjalan mendekat dan berkata, Tuan, mungkin mereka dalam masalah. Imperial Darkward sedikit mengernyit saat mendengar itu, tapi dia tidak mengatakan apapun. Penghuni bawah tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hati mereka dipenuhi dengan keputus asaan, karena bahkan Imperial Neterward sudah kehabisan ide. Orang-orang ini telah mencurahkan seluruh energi mereka ke Gerbang Neter, tetapi Wakil Ketua telah menggunakan teknik aneh untuk mengembalikan Gerbang Neter yang tidak bisa dipecahkan ke keadaan semula. Jika Gerbang Neter dirusak, orang-orang ini bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Mereka semua akan dibantai oleh orang-orang di pengadilan abadi. Apa yang harus dia lakukan? Wajah para penghuni kegelapan pucat, dan mata mereka dipenuhi kepanikan. Mereka tidak pernah mengira akan mengalami hari seperti itu. Apakah penghalang terakhir dunia bawah akan hancur seperti ini? Apakah akhirat akan berakhir seperti ini? Terlepas dari apa yang direncanakan oleh orang-orang dari dunia abadi, paling tidak, Gerbang Neter tidak bisa ditembus. Karena serangan mereka telah melemah, kita harus mengambil kesempatan ini untuk mengisi kembali energi Gerbang Neter. Dengan begitu, kita bisa membeli lebih banyak waktu, kan? Saat semua orang bingung dan cemas, sebuah suara datang dari belakang kerumunan. Semua orang melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat sekelompok penggarap iblis dengan ki hitam di sekujur tubuh mereka berjalan ke arah mereka. Orang yang memimpin adalah ketua sekte dari sekte iblis sejati. Itu seseorang dari sekte iblis sejati. Omong-omong, iblis-iblis ini terlalu tidak berguna. Kekuatan mereka benar-benar terlalu lemah. Berapa banyak energi yang mereka curahkan ke Gerbang Neter. Semuanya hilang sekaligus. Tidak ada yang bisa kita lakukan, alam iblis sejati telah ditekan dengan cukup buruk oleh dunia abadi, budidaya penggarap iblis telah ditekan ke tingkat yang sangat rendah oleh para abadi, dan sumber daya dari alam iblis sejati semuanya telah dihancurkan. Direnggut, penggarap iblis tidak dapat berkultivasi, dan menjadi lemah bukanlah niat mereka. Heh, mereka hanya mengandalkan kita untuk bertahan hidup. Beraninya mereka datang ke sini dan mengatakan hal seperti itu. Bukankah mereka seharusnya bertanggung jawab atas logistik kita? Saat ini, para iblis dunia bawah sedang bekerja sama, dan bahkan Tuan Pedang Dunia Bawah Kekaisaran telah mengakui posisi mereka. Sebaiknya kau tidak berbicara sembarangan. Meskipun sebagian besar orang di alam iblis sejati lemah, ku dengar ada juga eksistensi luar biasa di antara mereka, terutama Raja Iblis dari alam iblis sejati. Raja Iblis, terus, bisakah kamu mengalahkan Imperial Underworld Sword kami? Penghuni kegelapan di sekitarnya berbisik satu sama lain dan memandang penghuni iblis ini dengan jijik. Mereka tampaknya tidak merasa was-was saat berbicara. Meskipun mereka merendahkan suara mereka, mereka tidak menggunakan aura untuk menutupi kata-kata mereka. Sulit bagi para penghuni iblis ini untuk tidak mendengarkan mereka. Namun, mereka tidak marah, dan tidak bereaksi banyak. Ini karena para penghuni kegelapan ini mengatakan kebenaran. Wajar jika mereka yang lemah tidak dihormati. Pedang dunia bawah kekaisaran tidak mengatakan apa-apa, ia hanya melihat ke arah Master Sekte dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Tuan Master Sekte, Anda penggarap iblis telah memperkuat gerbang neter, sekarang ini adalah tanggung jawab kami. Saya telah mengatur agar gelombang pertama penggarap iblis datang dan mendukung kami. Mereka telah pulih cukup banyak melalui konsum sipil dan pemulihan susunannya. Master Sekte berkata, Jangan menyerah di saat-saat terakhir, Jangan menyerah begitu saja. Namun, kami tidak yakin dengan pergerakan tentara dunia abadi, jadi kami harus segera mengirimkan beberapa ahli untuk memantau situasi. Di luar. Saya mengerti. Pedang Imperial Underworld mengangguk. Gemuruh-gemuruh-gemuruh. Saat ini, bumi mulai sedikit bergetar. Suara gemuruh terdengar dari jauh, dan kicauan burung terdengar dari jauh. Sejumlah besar siluet muncul di langit yang suram. Mereka tampak seperti siluet burung dari dunia bawah. Keberadaan ini sangat padat, dan jumlahnya tidak terhitung banyaknya. Mereka terbang, membawa hembusan ki kematian. Tapi bukan itu saja. Di bawah burung-burung ini, ada juga sejumlah besar binatang berjalan di dunia bawah. Neterbis yang aneh dan mempesona ini sepertinya tertarik pada sesuatu, dan mereka bergegas mendekat dengan panik. Bumi berguncang, dan auranya tersebar. Momentum mereka tidak dapat dihentikan, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Melihat hal tersebut, para penghuni kegelapan buru-buru mundur, tidak berani mendekat sama sekali, apalagi menghentikan mereka. Para Neterbis ini mendekat, dan para penghuni kegelapan berkumpul bersama. Mereka melihat ke arah Neterbis yang tiba-tiba mengamuk ketakutan. Apa, apa yang terjadi? Api terbang dan sembilan bencana, yang masih beristirahat di belakang, terbang bersama dan berkata dengan kaget. Mereka berdua adalah kelompok orang pertama yang dikirim oleh Imperial Underworld Sword untuk memperkuat gerbang Neter. Imperial Underworld Sword sepertinya mulai mewaspadai mereka berdua, sehingga tidak membiarkan mereka berdua menghemat energinya, dan langsung menuangkannya ke gerbang Neter. Akibatnya, setelah keduanya menghabiskan energinya, mereka buru-buru mulai memulihkan diri. Perubahan seperti itu membuat orang-orang dunia bawah yang sudah cemas menjadi semakin khawatir. Neterbis ini biasanya sangat ganas, dan ketika penghuni kegelapan mendekat, mereka pasti akan diserang oleh mereka. Menambahkan bahwa Neterbis sangat kuat, dan semuanya merupakan dewa roh yang mendalam, mereka pastinya tidak bisa dianggap enteng. Jika mereka menimbulkan masalah saat ini, maka dunia bawah akan benar-benar tamat. Namun, saat semua orang panik, Neterbis yang sedang bergegas tiba-tiba berhenti ketika mereka mendekati gerbang Neter dan mendekati orang-orang di dunia bawah. Semua orang saling memandang dengan cemas, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, perubahan belum berakhir, dan mereka mendengar serangkaian ledakan. Mengaum. Wu. Wah. Jiji. Neterbis yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas mendekat benar-benar membuka mulut mereka yang berdarah dan meraung ke gerbang Neter. Raungan semua jenis Neterbis terjalin, menyebabkan gendang telinga orang hampir meledak. Hem. Melihat itu, semua orang menjadi bingung. Semuanya baik-baik saja, mengapa Neterbis melakukan tindakan seperti itu? Secara logika, ketika binatang buas dikultivasikan ke alam dewa roh yang mendalam, mereka akan mampu bertransformasi. Namun, mereka semua adalah produk dunia bawah, dan setelah lahir, kekuatan mereka tidak rendah, tapi mereka masih tidak bisa berbicara, juga tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Kecuali ada seseorang yang mahir membaca pikiran, namun orang yang mahir membaca pikiran tersebut masih harus lebih kuat darinya agar bisa membaca pikirannya. Master Sekte juga mengerutkan kening, tidak tahu apa yang coba dilakukan oleh Neterbis ini. Para penghuni kegelapan sudah kebingungan, dan sembilan bencana serta api terbang mau tidak mau harus mundur beberapa langkah. Dengan begitu banyak Neterbis, jika mereka memutuskan untuk memusnahkan semua penghuni kegelapan, itu pasti mungkin terjadi. Temperamen Neterbis sudah kejam, dan mereka sama sekali tidak menyukai penghuni kegelapan. Terlebih lagi, mereka hanya mendengarkan satu orang, dan itu adalah ratu dunia bawah. Berikan perintahnya, segera buka gerbang Neter. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Di antara oman Neterbis yang tak terhitung jumlahnya, suara ini sangat keras dan jelas. Semua orang di sekitar mendengarnya, dan mereka tidak bisa tidak melihat ke arah sumber suara itu. Namun, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa orang yang mengucapkan kata-kata mengejutkan itu. Sebenarnya adalah pedang dunia bawah kekaisaran. Imperial Underworld Sword menatap dengan sungguh-sungguh ke arah Neterbis yang tak terhitung jumlahnya di depannya, dan mengulangi apa yang dikatakannya tadi. Segera buka gerbang Neter. Menguasai. Para jenderal Neterworld berjalan serentak, masih tidak percaya. Sungguh, apakah kita benar-benar akan membuka gerbang Neter? Ini, ini, Tuan, Anda tidak bisa, jika kita membuka gerbang Neter, bukankah dunia bawah kita akan selesai? Tuan, mohon sampaikan pendapat Anda, mengapa kita perlu membuka gerbang Neter? Semua jenderal dunia bawah tahu kalau pedang dunia bawah kekaisaran tidak akan melakukan hal bodoh, tapi karena mereka tidak akan membuka gerbang Neter begitu saja, pasti ada alasannya, kan? Master Sekte dan yang lainnya juga menatap lurus ke arah Imperial Underworld Sword. Mozihua ingin mengatakan sesuatu, tetapi memikirkan karakter tuannya, dia berhenti dan diam-diam menunggu jawabannya. Pedang dunia bawah kekaisaran terdiam beberapa saat, lalu berkata, Ratu dunia bawah seharusnya ada di sini. Jika aku tidak salah, kemungkinan besar dia berada di luar gerbang Neter. Di luar gerbang Neter. Kegaduhan datang dari segala penjuru. Apakah Ratu dunia bawah ada di sini? Jika dia kembali ke dunia bawah saat ini, bukankah sudah jelas apa yang sedang terjadi? Tuan, dengan kata lain, Neterbis ini sebenarnya ada di sini untuk menyambut Ratu Dunia Bawah. Mata Mozihua membelalak saat dia bertanya dengan hati-hati. Iya, jika tidak, Neterbis tidak akan melakukan hal seperti itu. Kata pedang dunia bawah kekaisaran, lalu berbalik dan berteriak cepat, buka gerbang Neter dan biarkan orang-orang di luar masuk. Neterbis di depan gerbang ragu-ragu sejenak, tidak berani untuk tidak patuh, dan dengan cepat berkata, ya. Kemudian, gerbang Neter dibuka. Gerbang Neter yang besar mengeluarkan suara gemuruh, seolah-olah pintu kuno yang membusuk perlahan-lahan dipindahkan. Ketika gerbang besar itu perlahan terbuka, kekuatan penghancur dan mantra mengerikan yang tak terhitung jumlahnya terbang masuk melalui celah tersebut. Orang-orang yang berdiri di depan gerbang menjadi lengah, dan mereka segera dilahap oleh mantra mengerikan ini, menghilang dalam sekejap mata. Ledakan yang mengerikan dan pelepasan mantra pun terjadi. Imperial Underworld Sword melompat ke udara dan bergegas menuju celah itu. Namun, sebelum dia bisa mendekat, sekelompok besar orang bergegas masuk melalui celah tersebut. Kebanyakan dari mereka adalah makhluk abadi, tetapi saat ini, mereka dikelilingi oleh sosok kurus. Sosok kurus itu tampak terhuyung-huyung, jelas terluka. Orang-orang abadi di sekitarnya juga memiliki ekspresi gila, seolah-olah mereka ingin membunuh orang itu saat itu juga. Semua orang menoleh dan melihat bahwa itu adalah seorang wanita berpakaian hitam. Banyak yang tidak tahu siapa dia, tapi Imperial Underworld Sword sudah bergegas dan berteriak. Tutup gerbang nether dan bunuh anjing-anjing pengadilan abadi ini. Iya. Sekelompok besar ahli nether realm bergegas mendekat. 1267. Pedang panjang yang menyedihkan muncul di dunia. Semua orang di sekitar terkejut. Imperial Underworld Sword memegang pedang tak tertandingi ini dan menebasnya. Kemanapun pedang itu lewat, semuanya akan hancur. Seolah-olah siklus reinkarnasi terpotong olehnya. Mereka yang mendekati pedang itu semuanya ditelan oleh pedang ki yang menakutkan. Satu demi satu, tubuh mereka hancur, berubah menjadi asap dan sekarat. Semua orang menoleh, semuanya gemetar ketakutan, orang mati sudah dipenuhi asap tebal, itu sebenarnya teknik pedang kekaisaran Ming, dikombinasikan dengan pedang pembunuh abadi, itu melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan, semua makhluk abadi ada di sana. Puncak dari alam abadi yang mendalam roh atau bahkan tahap awal dari alam dewa yang mendalam roh, tetapi menghadapi teknik pedang kekaisaran Ming, mereka bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun, dan langsung terseret ke dalam kondisi kematian tertentu, tidak akan pernah menjadi dihidupkan kembali. Permaisuri Neter langsung lolos dari bahaya. Dia mendarat di tanah dan terengah-engah. Rambutnya acak-acakan dan dia terlihat sangat sedih. Ini terjadi setelah Suyun menarik sejumlah besar ahli dunia abadi. Jika semua ahli dunia abadi berkumpul di gerbang dunia bawah, dengan kekuatan Permaisuri Neter, mustahil baginya untuk menerobos. Bahkan mustahil baginya untuk mendekati gerbang Neter, dan dia pasti akan mati di tempat. Imperial Underworld Sword dan yang lainnya berkumpul. Pada saat ini, semua orang mengerti bahwa monster bawah tanah ini pasti dipanggil oleh Permaisuri Neter. Tujuannya adalah memberitahu orang-orang ini bahwa dia telah tiba. Untungnya, Imperial Underworld Sword mengambil keputusan tegas dan membuka gerbang Neter. Kalau tidak, jika Permaisuri Neter datang terlambat, situasinya akan menjadi lebih buruk. Neter Empress, kamu akhirnya sampai di sini. Api terbang dan sembilan bencana berlari menuju Permaisuri Neter dengan gembira. Dengan kedatangan Permaisuri Neter, setidaknya ada peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Meskipun keduanya memendam pikiran jahat, seluruh dunia bawah berada dalam ancaman. Terlebih lagi, Ki He sudah menyerah kepada pengadilan abadi. Jika Neterward ditembus, nasib mereka tidak akan baik. Pedang dunia bawah kekaisaran dan Master Sekte berjalan mendekat dan melihat Permaisuri Neter duduk bersila di tanah. Keduanya meletakkan telapak tangan mereka di punggungnya dan memasukkan Ki ke dalam dirinya. Setelah beberapa saat, kulit Permaisuri Neter pulih. Aku senang kamu datang tepat waktu. Setidaknya kamu tidak mengabaikan dunia Neter. Imperial Underworld Sword menganggup dan berkata dengan acuh tak acuh. Awalnya aku tidak mau. Permaisuri Neter mendengus. Wajahnya dipenuhi amarah. Siapa yang memintamu mengirim orang tercela untuk menemukanku? Bajingan tercela. Pedang kekaisaran Ming terkejut. Ia tidak dapat bereaksi. Namun Mozi Hua yang berada di samping tiba-tiba menyadari. Dan berkata, Permaisuri, apakah anda berbicara tentang Suyun? Huh, itu bajingan itu. Ratu Neter mengertakan gigi dengan wajah pucat. Melihat ekspresi Permaisuri Neter, semua orang tercengang. Apa yang Suyun lakukan? Apa yang membuat Permaisuri Neter begitu marah? Permaisuri, di mana Suyun? Di mana dia? Kenapa dia tidak ikut denganmu? Mozi Hua bereaksi. Dia melihat ke kiri dan ke kanan. Tapi tidak bisa melihat sosok Suyun. Dan, dia menjadi cemas dan langsung bertanya, apakah dia diblokir di luar gerbang Neter? Tuan, apakah anda ingin membuka pintu lagi dan membiarkan Suyun masuk? Kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya. Memikirkan hal ini, wajah Mozi Hua menjadi pucat. Namun, Permaisuri Neter menggelengkan kepalanya dan berkata, dia ada di luar, tapi tidak di luar gerbang Neter. Apa yang sedang terjadi? Master Sekte memimpin para penggarap iblis, suaranya penuh dengan keseriusan, di mana Raja Iblis sekarang? Dia. Permaisuri Neter mendengus dan berkata dengan acu-ta'acu, untuk melindungiku agar bisa memasuki gerbang Neter, dia pergi untuk membunuh Wakil Presiden Pengadilan Abadi sendirian. Jika dia tidak melakukan itu, para ahli pengadilan abadi di luar Neterget tidak akan pergi, dan aku tidak akan bisa kembali ke dunia Neter dengan mudah. Apa? Mendengar kata-kata Permaisuri Neter, keributan datang dari segala arah. Para penggarap iblis terdiam, sementara penghuni kegelapan semuanya tercengang. Mereka tidak percaya apa yang baru saja dikatakan Permaisuri Neter. Raja Iblis dari dunia iblis. Dia benar-benar pergi menyerang Wakil Presiden Pengadilan Abadi sendirian. Bukankah dia sedang mencari kematian? Belum lagi Wakil Presiden yang berkuasa, ahli yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya saja tidak cukup untuk menghadapinya. Harus diketahui bahwa Komandan Tentara Dunia Abadi, Xian Wu, bukanlah orang biasa. Sangat sulit bagi Su Yun untuk membunuh Xian Wu, dan tidak mungkin dia membunuh Wakil Presiden Pengadilan Abadi di tengah ribuan tentara. Dia hanya menggunakan dirinya sebagai umpan untuk membantu Permaisuri Neter memasuki dunia Neter. Ini adalah bunuh diri, meskipun tujuannya jelas, apakah layak menggunakan nyawanya sendiri untuk melakukan ini. Setelah para penghuni kegelapan puli dari keterkejutan mereka, mereka semua terdiam. Jika apa yang dilakukan Su Yun adalah untuk alam iblis sejati dan bukan untuk dunia Neter, maka itu sudah cukup mengagumkan. Semangatnya tidak kenal takut, dan tindakannya sudah cukup untuk membuat orang-orang di segudang alam memanggilnya, Iblis Besar. Seperti yang diharapkan dari Raja Iblis. Saat ini, dia tidak memilih mundur. Dalam situasi yang menyedihkan ini, dia tidak meninggalkan kami dan pergi. Sebaliknya, dia mengalami kesulitan untuk menemukan Permaisuri Neter dan menggunakan nyawanya sebagai harga untuk membantu Permaisuri Neter kembali ke dunia Neter. Dia telah melakukan banyak hal dan berkorban begitu banyak. Apakah kita masih akan mengeluh? Apakah kita masih perlu takut? Apakah kita masih harus ragu? Kalau kita sudah takut, lalu bagaimana dengan mereka yang sudah mengorbankan diri? Apa yang harus mereka lakukan? Haruskah mereka mengorbankan diri mereka sendiri untuk hal yang sia-sia? Pada saat ini, suara keras dan jelas pemimpin sekte terdengar, menyebar ke segala arah. Semua penggarap iblis mendengarnya, dan bahkan mereka yang berada sangat jauh pun mendengarnya. Mereka berhenti bermeditasi dan memulihkan diri, berdiri satu persatu, dan melihat ke arah suara pemimpin sekte. Mata merah darah mereka sepertinya mengumpulkan sesuatu, dan wajah mereka dipenuhi amarah dan semangat juang. Mereka marah, marah. Raja iblis yang mereka hormati dan sembah telah jatuh ke dalam pisau jagal orang-orang di dunia abadi demi mereka, namun mereka masih bersembunyi di balik gerbang neter. Sebagai seorang penggarap iblis, harga diri mereka menyuruh mereka untuk bertarung. Tidak di sini, gemetar seperti tikus. Kata-kata pemimpin sekte sepertinya memiliki sifat iblis, membangkitkan sifat iblis dalam tubuh penggarap iblis. Mungkin, kekuatan mereka sangat lemah, dan mustahil bagi mereka untuk bertarung melawan orang-orang di dunia abadi secara langsung, namun meski begitu, mereka tidak takut. Para penghuni dunia bawah memandang ke arah penggarap iblis di samping mereka, tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Niat bertarung dan niat membunuh yang dipancarkan oleh penggarap iblis terlalu kuat, mereka bisa merasakannya dengan jelas, tapi, lalu bagaimana jika mereka hanya memiliki niat bertarung dan niat membunuh? Bisakah mereka memusnahkan para dewa? Pada saat ini, seorang penggarap iblis bergerak. Auranya belum pulih terlalu banyak, jadi dia hanya bisa berjalan ke depan. Namun, dia tidak ragu sedikitpun, berjalan dengan tegas tanpa berbalik. Para penghuni dunia bawah tercengang. Saat penggarap iblis berjalan maju, yang kedua mengikuti, lalu yang ketiga, dan yang keempat. Pada akhirnya, semua penggarap iblis di dekat gerbang Neter berjalan maju, mengelilingi pemimpin sekte. Mata mereka berwarna merah darah, dan masing-masing tampak seperti dewa kematian. Meskipun mereka tidak kuat, Ki mereka sangat menakutkan saat ini. Bahkan penghuni dunia bawah bergidik melihatnya. Apakah ini para penggarap iblis? Permaisuri Neter memandang pemimpin sekte dan bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia berbalik dan berteriak pada Imperial Underworld Sword, buka gerbang Neter. Pedang Imperial Underworld sedikit mengernyit. Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika ia melihat jumlah Neter bis yang sangat banyak di kejauhan, ia segera mengerti apa yang dimaksud oleh Permaisuri Neter. Apakah kamu siap? Saya sudah siap sejak saya memasuki gerbang. Permaisuri Neter mengangkat tangan rampingnya dan meraih ke udara. Seekor burung yang tampak seperti elang mengambil ramuan dan menaruhnya di telapak tangannya. Dia menelan ramuan itu, dan tubuhnya mengeluarkan gumpalan Ki abu-abu. Ki sangat dingin, seolah akan membekukan siapapun yang menyentuhnya. Mozihua memandang Permaisuri Neter dengan bingung, tidak mengerti apa yang akan dia lakukan. Tapi pada saat ini, Imperial Underworld Sword mengangkat Immortal Cleaving Sword di tangannya dan berteriak dengan tenang, semua penghuni Underworld, berdirilah jika kamu bisa bertarung. Suaranya seperti bel yang besar, membangunkan semua orang di sekitarnya. Semua orang melihat ke arah Imperial Underworld Sword pada saat yang bersamaan. Mereka melihatnya melompat dan terbang ke depan gerbang Neter, mengamati kerumunan di belakang gerbang Neter. Berhenti memperkuat gerbang Neter, dia berteriak lagi. Warga pun semakin bingung. Membelah hanyalah tindakan sementara. Tapi sekarang, kita tidak perlu melakukan itu lagi. Kata Pedang Kekaisaran Bawah Tanah. Sekarang, yang perlu kita lakukan adalah melakukan serangan balik. Tahukah Anda apa itu serangan balik? Pedang Kekaisaran Dunia Bawah berkata lagi. Menyerang balik berarti melepaskan semua ketakutanmu, semua keraguan-raguan, ketakutan, kekhawatiran, dan kekhawatiranmu. Gunakan amarahmu untuk mengendalikan otakmu, gunakan niat membunuhmu untuk mengendalikan jiwamu, angkat pedangmu, gunakan keyakinan terakhirmu, milikmu kekuatan terakhir untuk menghancurkan musuh menjadi berkeping-keping. Dia berteriak sekeras-kerasnya. Suaranya bergema bola balik, seperti tongkat yang menghantam jiwa seseorang, menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Para penghuni dunia bawah menatapnya dengan tatapan kosong. Para penghuni dunia bawah Kekaisaran melihatnya mengangkat pedang pembelah abadi di tangannya dan berteriak, sekarang, sekaranglah waktunya. Ubah semua kemarahanmu menjadi kekuatan, dan biarkan para penyerbu di luar gerbang mengetahui bahwa dunia bawah adalah sebuah keseluruhan, sebuah tempat yang tidak boleh dilanggar, tempat yang tidak boleh dikotori oleh kotoran yang nyata, kini saatnya Anda bertindak, saatnya Anda menempuh jalan yang sebenarnya. Siapapun yang berani mengambil langkah ini akan dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika pedang dunia bawah Kekaisaran mengucapkan kata terakhirnya, para penghuni dunia bawah meraung lagi dan lagi. Kerumunan yang tenang menjadi gempar. Mereka berteriak dan berdiri satu per satu. Tidak peduli apakah mereka penuh energi atau kehabisan energi, mereka tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas saat ini, dan mereka tidak takut pada apapun lagi. Kamu pandai mencuci otak. Permaisuri Neter mendengus saat melihat itu. Gemuruh. Pada saat ini, gerbang Neter raksasa bergerak lagi, dan suara tumpul mengguncang orang-orang di sekitarnya. Permaisuri Neter memimpin dan berlari menuju gerbang Neter. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dia juga tidak memberi isyarat. Namun, pasukan binatang dunia bawah mengikutinya seperti banjir. 1268. Bang. Suara teredam keluar, dan Sian Wu yang mengenakan jubah putih salju langsung dikirim terbang. Dia terbatuk dua kali, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah mendarat di tanah, dia tidak dapat berdiri, dan terhuyung mundur beberapa saat sebelum berhenti. Dia menstabilkan Qi yang bergejolak di tubuhnya, mengangkat matanya yang marah dan menatap orang yang berdiri di tengah-tengah tentara, wajahnya menunjukkan ekspresi yang menyeramkan. Pada akhirnya, dialah yang menghapus Leng Bai. Orang ini sungguh luar biasa. Sian Wu berpikir, tetapi di tengah ketentaraan, dia dipukuli hingga sangat menyedihkan oleh satu orang, dan benar-benar tidak yakin. Meskipun kekuatan pihak lain lebih tinggi darinya, para ahli di sekitarnya telah menghabiskan banyak kekuatannya, dan dia masih dipukuli hingga dia bahkan tidak bisa membalas, bagaimana dia bisa memiliki wajah. Su Yun melirik Sian Wu, dia pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia tidak dapat mengingat namanya, jadi dia segera mengabaikannya dan bergegas menuju wakil presiden yang dikelilingi oleh makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini wakil presiden sudah dikepung begitu rapat hingga setetes air pun tidak bisa menetes. Kondisinya tidak baik, dan cahaya di sekitar tubuhnya sangat redup. Tapi, saat Su Yun bergegas mendekat, dia tampak merasa terhina, dan teriakan keras disertai aura cahaya yang tiba-tiba mekar di tubuhnya, langsung menyebar. Bajingan, orang gila yang berani, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menaklukkanmu? Mati. Wakil presiden akhirnya tidak ingin Su Yun menjadi tidak terkendali lagi, dia langsung mengangkat tangannya dan meraih ke arah Su Yun, telapak tangannya seakan meledak seperti galaksi, lingkaran cahaya bersemi dari dalam, seperti ribuan benang, terbungkus. Menuju Su Yun. Mustahil untuk mengelak, tapi Su Yun tidak mau. Dalam situasi ini, dia tidak punya jalan keluar, dia hanya bisa terus bergerak maju. Maju. Jagoan. Pedang bulan kembar melesat menuju benang dengan momentum yang anggun, sungguh menakjubkan, bilah tajamnya langsung menempel pada benang, melewatinya, ujung bilah tajam mengarah langsung ke wakil presiden, ujung pedang sepertinya berisi kekuatan terkuat di dunia, kehampaan dihancurkan dan direformasi, pedang sepertinya tercampur di dalam ruang, telah melampaui siklus reinkarnasi, dan meninggalkan langit berbintang. Salah satu makhluk abadi mencoba memblokirnya, tetapi bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan tekniknya, dia terkoyak oleh tekanan pedang yang kuat di depan bilah tajamnya. Kekuatan destruktif ini cukup menakutkan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Wakil presiden membuka matanya lebar-lebar, dia memandangi benang-benang yang diabaikan Su Yun, benang-benang itu melilit tubuhnya satu per satu, mengikatnya, namun Su Yun tidak bereaksi sedikitpun, karena setelah bilah tajamnya menusuk wakil presiden, tubuh presiden, benangnya hanya akan menyentuh tubuhnya, dia sudah memperhitungkan bahwa serangannya selangkah lebih cepat dari wakil presiden. Namun, saat wakil presiden hendak tertusuk pisau tajam itu, benang yang melilit Su Yun tiba-tiba menghilang, dan wakil presiden segera menyerah pada serangannya. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, dia berubah dari menyerang menjadi bertahan, melepaskan sejumlah besar lingkaran cahaya yang mengembun di dadanya. Sial Lingkaran cahaya menghalangi bilah tajam itu, lengan Su Yun sedikit bergetar, seolah-olah dia masih mendesak kekuatannya, sementara wakil presiden diam-diam mengatupkan giginya, dengan gigi bertahan, dia telah menggunakan harta sihir tiada taranya, langsung melumpuhkan dunia iblis neter, tapi konsumsinya sendiri juga sangat besar, sampai-sampai Su Yun, eksistensi yang tidak dia perhatikan di masa lalu, tidak mampu menolaknya. Membunuh Melihat Su Yun dan wakil presiden sedang bertarung, para ahli dunia abadi di samping secara alami tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu, dan segera mengepung Su Yun, tetapi saat mereka mendekati Su Yun, mereka dilahap oleh Su Yun. Kekuatan ilahi, setelah itu, sejumlah besar pedang tajam ditembakkan dari sarung pedang di punggungnya, dan menebas ke arah ahli dunia abadi di sekitarnya. Saat bertarung melawan wakil presiden pengadilan abadi, dia masih bisa menggunakan Ki untuk mengendalikan pedangnya untuk menyerang. Mata semua orang membelalak, mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Meskipun kondisi wakil presiden tidak baik, dia tetaplah wakil presiden, dan dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu banyak usaha baginya untuk melawan dewa mendalam roh tahap kelima. Namun, Su Yun mampu memaksanya ke kondisi seperti itu. Faktanya, bukan hanya orang-orang dari dunia abadi yang terkejut, Su Yun bahkan lebih tercengang. Itu benar. Dia memang telah melihat aura wakil presiden telah melemah setelah menggunakan teknik ilahi yang tiada taranya, dan dia tidak lagi sekuat sebelumnya. Itu sebabnya dia menyerang sendirian. Dia mengira dia akan dihentikan. Bagaimanapun, wakil presiden bukanlah orang bodoh. Bahkan jika dia menggunakan gulungan itu untuk melumpuhkan tiran yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah dan dunia iblis dengan teknik ilahi yang tak tertandingi, dia harus tahu bahwa dunia bawah dan dunia iblis telah membentuk aliansi. Di antara mereka adalah Royal Underworld Sword dan Holy Fury Demon, dua eksistensi yang sangat kuat. Oleh karena itu, Su Yun menduga wakil presiden kemungkinan besar telah menyiapkan cara untuk menghadapi mereka berdua, terutama Flame Holy Demon. Dia bisa dikatakan sebagai ancaman besar bagi wakil presiden, dan jika dia tidak menyingkirkan iblis suci, dia tidak akan berani memasuki alam nether. Namun, wakil presiden bahkan tidak bisa menghadapinya saat ini. Bagaimana mungkin? Su Yun memikirkannya, dan hanya satu kemungkinan yang terlintas di benaknya. Semua ini hanyalah ilusi. Bukan karena wakil presiden tidak bisa mengalahkannya, tapi dia berpura-pura tidak mampu mengalahkannya. Tujuannya kemungkinan besar adalah untuk menarik Flame Holy Demon dan Imperial Underworld Sword. Jika dia menemui jalan buntu di sini, manusia dunia bawah akan membuka gerbang nether dan datang untuk mendukungnya. Kemudian, Imperial Underworld Sword dan Flame Holy Demon pasti akan menyerbu. Memikirkan hal ini, Su Yun langsung mengerti. Dia hanya umpan, dan semuanya hanyalah pertunjukan wakil presiden. Wajah Su Yun menjadi dingin, setelah berpikir sejenak, dia sudah mempunyai ide di dalam hatinya. Dia tiba-tiba mencabut pedangnya yang tajam dan bertindak seolah-olah dia akan menyerang lagi. Mustahil bagi wakil presiden untuk tetap acuh-ta'acuh dan segera menyambut serangan itu, tapi saat lingkaran cahaya Su Yun dan wakil presiden hendak bertabrakan, tubuhnya tiba-tiba bergerak, dan dia memuntahkan setegup darah, Ki yang melekat pada pedang juga menjadi sangat kacau. Hal ini tampaknya disebabkan oleh kurangnya Ki. Wakil presiden terkejut, dia melihat pedang Su Yun miring, dan dia hampir jatuh ke tanah, Ki menakutkan yang mengelilinginya juga runtuh, dan kekuatan sucinya menghilang. Melihat Su Yun seperti ini, Sian Wu dan yang lainnya di kejauhan semuanya tercengang. Peluang. Ini adalah kesempatan yang terang-terangan. Pada akhirnya, Raja Iblis dari alam Iblis sejati hanya terdiri dari satu orang. Menghadapi begitu banyak ahli dari pengadilan abadi, bagaimana mungkin dia bisa bertahan? Jika itu orang lain, bahkan jika mereka berada di alam Dewa Roh Puncak, mereka mungkin sudah kelelahan sekarang, bukan? Sian Wu berkata banyak, jika itu adalah eksistensi di alam Dewa Roh Puncak, dia memang akan kelelahan saat ini, tapi Su Yun berbeda, kekuatannya saat ini tidak hanya di alam Dewa Roh Puncak, dia juga memiliki Imperial Battle Armor, meskipun Imperial Battle Armor tidak dapat menampilkan efek terlalu banyak di dunia abadi, tetapi dalam menghadapi situasi seperti ini, efeknya sangat luar biasa. Namun, kemampuan akting Su Yun telah menipu banyak makhluk abadi. Meski ada beberapa yang curiga, namun saat ini, siapa sangka Su Yun berpura-pura? Jika Wakil Presiden tidak bertindak, dia pasti akan memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan balik. Jika dia memang berakting, maka momen ini kemungkinan besar akan membuat Sian Wu Shang. Su Yun mundur beberapa langkah, dan dengan cemas menarik kembali gerakannya, tapi diam-diam mengukur sekelilingnya. Namun, apa yang terjadi di hadapannya memang di luar dugaannya. Wakil Presiden tidak terburu-buru menyerang, tapi sama seperti Su Yun, dia menarik kembali gerakannya dan menyesuaikan kinya, membiarkan Sian Wu menyerang. Su Yun segera melawan dengan sekuat tenaga, berpura-pura tidak dapat bertahan lebih lama lagi, bertarung dan mundur pada saat yang bersamaan. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, hentikan dia, kita tidak bisa membiarkan dia kabur. Suara Sian Wu terdengar dalam saat dia berteriak dengan suara rendah. Yang abadi sepertinya telah meminum obat saat mereka mengepung Su Yun dengan gila-gilaan. Situasi Su Yun menjadi semakin sulit untuk dipertahankan. Namun, dia masih bertahan dengan susah payah, terus-menerus menggunakan harta sihir untuk mengusir orang-orang yang dekat dengannya. Melolong Pada saat ini, gelombang auman teredam datang dari medan perang, seperti auman binatang buas. Setelah itu, teriakan yang jelas terdengar. Yang abadi melihat ke arah sumber suara, hanya untuk melihat bahwa suara itu berasal dari gerbang neter. Pada saat ini, gerbang neter telah dibuka, dan sosok hitam keabu-abuan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gerbang seperti banjir. Mereka langsung menenggelamkan pasukan alam abadi di depan gerbang neter, dan dengan ganas menerkamnya. Itu adalah binatang buas. Suara mendesis keluar. Gerbang neter telah terbuka, neter dimentelah memulai serangan baliknya. Wakil Presiden, Tuan Komandan. Jenderal abadi terbang dan meneriaki dua orang yang bertanggung jawab. Hehehe, kali ini kalian kalah. Melihat itu, Su Yun tiba-tiba menunjukkan senyuman puas, dan berkata kepada Wakil Presiden yang masih dalam masa pemulihan, apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikan ini dariku? Anda tidak bisa menyembunyikannya. Orang seperti apa Anda, Wakil Presiden? Bagaimana kamu bisa dipaksa olehku hingga kamu tidak bisa membalas? Tanpa ragu, Anda hanya melakukan suatu tindakan. Semua yang telah kau lakukan hanyalah membuatku mati rasa, mematikan api iblis suci dan pedang kekaisaran Neterward. Target Anda sebenarnya adalah keduanya. Jika saya tidak salah, Anda mungkin sudah menyiapkan jebakan untuk mereka. Sayangnya, Anda tidak dapat melakukannya, karena saya telah mengetahui trik Anda. Sekarang setelah orang-orang dunia bawah keluar, aku akan segera memberitahu mereka berdua untuk waspada terhadapmu. Kemudian, iblis dunia bawah akan bergabung dan memusnahkan orang-orang di dunia abadi. Dengan itu, Su Yun menoleh dan dengan gila berlari menuju gerbang Neter. Ketika Wakil Presiden mendengar ini, wajahnya berubah, dan matanya bergetar hebat. Itu benar, Su Yun benar. Dia mengira Su Yun tidak akan bisa memahaminya, tapi dia tidak menyangka Su Yun begitu teliti, hingga mampu memahami rencananya sepenuhnya. Tidak. Jika dia membiarkan orang ini melarikan diri dan membiarkannya memberitahu pedang kekaisaran tepat waktu, maka api iblis suci dan pedang kekaisaran akan berjaga-jaga, dan dia tidak lagi memiliki kesempatan. Faktanya, ketika dia menggunakan harta ajaib ini, Wakil Presiden telah mempertimbangkan bahwa kekuatannya akan sangat berkurang karena penggunaan mantra, yang akan mempengaruhi pertarungan dengan para ahli iblis dunia bawah. Jika dia tidak bisa mengalahkan pedang kekaisaran dan api iblis suci, bahkan jika dia melumpuhkan pasukan iblis dunia bawah, dia tetap tidak akan bisa memberikan keuntungan kepada tentara alam abadi. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk menggunakan pelet ajaib yang dianugerahkan Presiden kepadanya. Menggunakan pelet ajaib untuk memulihkan kinya dengan cepat, meskipun dia hanya bisa pulih ke keadaan normal, itu sudah cukup. Dia hanya perlu menyiapkan penyergapan terlebih dahulu, lalu menunjukkan kepada musuh bahwa dia lemah, memancing mereka berdua ke dalam jebakan, lalu menyergap mereka. Namun, jika Suyun terus maju dan mengungkapkannya, mereka berdua akan berjaga-jaga, maka semua yang telah dia lakukan akan sia-sia. Dia tidak bisa membiarkan orang ini hidup-hidup. Mata Wakil Presiden, yang awalnya berpura-pura redup, segera meledak dengan gelombang niat membunuh. Dia tidak bisa lagi menahannya, dan segera terbang, bergegas menuju Suyun. Namun, saat dia mendekati Suyun, Suyun, yang awalnya dalam keadaan menyedihkan dan memiliki aura lemah, langsung mengalami perubahan yang mengejutkan. Auranya tiba-tiba meletus hingga mencapai puncaknya. Dia seperti epifilum yang sedang mekar, melepaskan semua kekuatan terkuat dan absolutnya dalam sekejap. Dia telah menunggu saat ini, dan dia harus memanfaatkan momen ini. 1269 Tubuh Wakil Presiden mengeluarkan gelombang cahaya, dan pada saat ini, kondisinya langsung berubah. Sebelumnya, dia tampak seperti dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, tapi sekarang, dia tiba-tiba meledak, dan aura seluruh tubuhnya langsung menekan semua orang di sekitarnya, menyelimuti Suyun dengan aura yang hampir tak terkalahkan. Dia ingin menghancurkan Suyun. Jika dia tidak menyingkirkan orang ini, semua rencananya akan sia-sia. Jika api iblis suci dan pedang kekaisaran Ming tidak mati, dia tidak akan mampu menjatuhkan alam iblis neter dengan mudah. Pada saat itu, tentara dunia abadi tidak hanya akan gagal, tetapi reputasinya sebagai Wakil Presiden juga akan anjok, dan tidak ada yang akan mempercayainya lagi. Namun, saat dia mendekati Suyun, Ki Suyun yang awalnya lemah tiba-tiba naik dengan gila-gilaan, seolah-olah dia telah mengumpulkan semua potensinya, dan dalam sekejap mata, dia sama lemahnya dengan kelinci, tetapi dalam sekejap. Dari segi mata, dia tidak berbeda dengan singa. Jadi, dia juga berpura-pura. Wakil Presiden segera menyadari. Namun, dia tidak takut, karena meskipun Suyun berpura-pura, dia yakin bisa menghapusnya. Orang ini memang kuat, tapi dia tidak sekuat pedang kekaisaran Ming dan api iblis suci. Bahkan jika kondisinya tidak baik, dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Namun, saat Wakil Presiden bersumpah, kekuatan suci yang menyelimutinya tiba-tiba meningkat kepadatannya beberapa kali lipat. Teknik abadi Wakil Presiden yang menyerang Suyun segera melemah 70%, dan ketika mendarat di tubuh Suyun lagi, itu tidak lagi mampu mengeluarkan banyak kekuatan penghancur. Apa? Wakil Presiden segera mengungkapkan ekspresi keheranan, dia menatap Suyun dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa pada saat itu, Suyun langsung mengangkat pedang di tangannya, dan dengan kuat menusukkannya ke arahnya. Meskipun pedangnya tajam, pedang itu hanya memiliki kekuatan kasar, dan tidak memiliki jejak ki abadi. Melihat Suyun lagi, ekspresinya sangat fokus, dan sepertinya bukan karena dia lupa mengaktifkan ki abadinya. Uci. Dada Wakil Presiden tertusuk pedang bulan ganda yang tajam. Dengan dukungan efek ajaib pedang bulan ganda, kekuatan kasar yang tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Wakil Presiden langsung meningkat secara eksplosif. Itu langsung menembus pertahanannya dan menusukkan pedang ke tubuhnya. Serangan Wakil Presiden langsung dipaksa mundur, dan dia mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Dia mengangkat tangannya dan meraih ujung pedang bulan kembar, sama sekali tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, sampai dia menyadari bahwa semua makhluk abadi yang menyerang Suyun telah dipatahkan serangannya satu per satu, dia akhirnya mengerti. Ternyata Suyun telah menyalurkan seluruh ki abadi, ki iblis, dan energi lainnya ke arah jubah pertempuran kekaisaran, mendorong kekuatan dewa jubah pertempuran kekaisaran hingga batasnya. Dia tidak menahan diri sedikitpun, menggunakan semua ki abadinya dan melepaskan semua kekuatan dewanya. Dengan cara ini, dia tidak akan memiliki kekuatan dewa berlebih untuk mengaktifkan mantra-nya, atau bahkan menggunakan pedang kekaisarannya untuk membunuh musuh-musuhnya. Namun, kekuatan dewa yang padat juga memberinya lapisan perlindungan, mantra atau makhluk abadi apapun yang mendekatinya akan tersedot hingga kering, bahkan wakil presiden tidak akan bisa melarikan diri. Bagaimanapun, wakil presiden saat ini berada dalam kondisi yang sangat rendah, dan kekuatan dewa Suyun masih cukup berguna baginya. Suyun percaya bahwa selama dia bisa bertahan, dengan pedang bulan ganda di tangannya, dia masih memiliki kesempatan. Tubuh wakil presiden memang luar biasa. Pedang bulan ganda telah meningkatkan kekuatannya ribuan kali lipat, tapi pedang itu masih mampu menembus sedikit saja. Itu tidak bisa menembusnya. Jika Suyun menyimpan jubah pertempuran kekaisaran saat ini dan menyalurkan sedikit ki ke tubuh wakil presiden, itu akan cukup menyebabkan tubuh wakil presiden meledak. Bagian terlemah seseorang adalah bagian dalam tubuhnya, tapi Suyun tidak berani bertindak sembarangan. Jika dia mencabut kekuatan dewa, tidak akan mudah untuk mengaktifkannya lagi. Konsumsi kekuatan dewa sangat besar, dan jika tidak ada orang dari dunia abadi di sekitarnya yang menyerap kekuatan dewa, dia tidak akan mampu bertahan lebih dari beberapa tarikan napas. Dia menyerah pada seni abadi, melepaskan semua kelebihannya, dan mengubah semuanya menjadi kekuatan ilahi yang memungkinkan dia untuk berdiri teguh. Dia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya dengan keras ke arah wakil presiden. Wakil presiden terlalu dekat dengannya dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Tinju itu melewati lingkaran pelindungnya dan langsung mengenai wajahnya. Bang! Jenazah wakil presiden terbang keluar. Setelah berguling dua kali di tanah, dia terpental dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya seperti matahari kecil. Bajingan, beraninya kamu bersekongkol melawanku. Wakil presiden menjadi marah dan meraung. Apakah kamu juga tidak suka membuat rencana melawan orang lain? Suyun menatap wakil presiden, dan langsung mengabaikan makhluk abadi yang masih menyerangnya. Teknik abadi mereka bahkan tidak bisa menembus kekuatan dewa. Melihat penampilan Suyun yang arogan, hati wakil presiden diliputi amarah. Dia mengangkat tangannya, dengan cepat membentuk segel, dan dengan cepat melantunkan mantra. Jangan berpuas diri. Apakah menurut Anda tidak ada yang bisa berurusan dengan Anda? Wakil presiden berteriak keras, segel di tangannya sudah terbentuk. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah Suyun. Pada saat itu, bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Dengan Suyun sebagai pusatnya, bumi langsung terdistorsi. Suyun mengerutkan kening. Dia segera menstabilkan tubuhnya, hanya untuk melihat tanah di sekitarnya naik, dengan cepat mengembun di sekelilingnya, dan dalam sekejap mata, itu telah berubah menjadi empat dinding tebal yang tinggi dan kokoh. Dia melompat, ingin melompat keluar dari tembok, tetapi tanahnya bergerak lagi, dan tembok itu seperti tanaman yang bisa tumbuh, terus menjulur ke atas, lalu sedikit membungkuh, keempat tembok itu saling terhubung, langsung menutup Su. Keluarnya Yun. Melihat ini, Wakil Presiden mendengus dingin, melihat kura-kura di dalam toples, niat membunuh di matanya seperti badai, dia mengangkat satu tangan, jari-jarinya bergerak sedikit, dan pedang cahaya yang sangat panjang muncul di telapak tangannya, bila pedang cahaya terus memanjang, auranya terus meningkat, saat muncul, seluruh lingkaran cahaya alam iblis sejati sepertinya tersedot olehnya, selain cahaya di sekitarnya, sisa tempat itu sudah sangat gelap, kekuatan mengerikan yang tersisa di antara langit dan bumi. Kekuatan yang tak ada habisnya merangsang setiap dewa di sini. Ini adalah kekuatan tertinggi, ini adalah aura ilahi dan tak terbatas. Tampaknya ia mampu menembus langit dan menghancurkan bumi. Wakil Presiden memegang pedang ringan itu erat-erat dan menatap dingin ke dinding yang seperti cangkang kura-kura. Kemudian, dengan goyangan lengannya, pedang ringan tipis itu jatuh. Itu adalah pedang yang mempesona. Saat pedang itu turun, semua orang di medan perang merasakan jiwa mereka bergetar. Pedang itu sepertinya mampu menghancurkan dunia, menyebabkan semua orang di sekitarnya gemetar. Jagoan. Dong. Pedang cahaya yang menakutkan itu benar-benar mengoyak tanah. Makhluk abadi di sekitar tembok bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka ditelan oleh kekuatan pedang cahaya yang menakutkan. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Lingkaran cahaya menyelimuti dinding, yang berubah menjadi abu dan menghilang. Kemudian, itu meluas ke arah tanah, dan seluruh tanah langsung berlubang. Sebuah lubang hitam besar tanpa dasar muncul di medan perang Netterget. Tempat di mana Wakil Presiden menyerang benar-benar kosong, bahkan kekosongannya hancur, ruangnya terpelintir, tidak mungkin ada makhluk hidup yang muncul, tidak sekarang, tidak di masa depan, ini adalah pedang pemusnahan mutlak, di bawah pedang ini, bahkan ahli Dewa Roh Puncak pun tidak akan mampu bertahan. Wakil Presiden menarik nafas dalam-dalam, melihat pedang ringan di tangannya, lalu melambaikan tangannya dan menyimpannya. Dia lebih jelas dari siapapun tentang kekuatan serangan ini, dan dia juga jelas tentang kekuatan Su Yun. Dia yakin orang ini tidak akan mampu menahan serangan ini. Dengan kematian Su Yun, dia akhirnya bisa merasa nyaman. Akan lebih mudah berurusan dengan orang-orang di belakang gerbang Netter, dan rencananya bahkan bisa berjalan sesuai rencana. Bagaimanapun, Su Yun telah mengetahui rencananya sebelumnya. Netter bis sudah mulai menerkam, dan tentara dunia abadi sedang bertarung mempertaruhkan nyawa mereka. Meskipun monster-monster bawah tanah itu ganas dan telah bergandengan tangan dengan para iblis Netter untuk menyerang, tentara dunia abadi masih mampu melawan. Namun, para ahli Netter Demon belum muncul, dan pertempuran belum benar-benar terjadi. Dengan begitu banyak monster bawah tanah, aku khawatir permaisuri Netter juga berpartisipasi dalam pertempuran ini. Wakil Presiden berpikir sejenak, lalu berkata kepada Xian Wu yang berada di kejauhan, Xian Wu, segera kirim seseorang untuk melindungiku saat aku meninggalkan medan perang. Cepat! Mendengar itu, Xian Wu terkejut sesaat. Saat ini, dia terluka parah, tetapi Wakil Presiden tampaknya baik-baik saja, jadi mengapa dia membutuhkan mereka untuk melindunginya? Namun, Wakil Presiden selalu melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, sehingga Xian Wu tidak berani terlalu memikirkannya. Dia segera mengumpulkan orang-orang dan berkumpul menuju Wakil Presiden. Wakil Presiden menarik kembali semua kinya, dan wajahnya menjadi pucat pasis saat dia mengikuti Xian Wu keluar dari medan perang. Melihat itu, Xian Wu langsung paham bahwa Wakil Presiden berencana melanjutkan rencananya sebelumnya, untuk memikat para ahli Netterdiman. Kekuatan Wakil Presiden saat ini tidak sekuat dulu, ia membutuhkan waktu untuk pulih. Jika orang-orang dunia bawah tidak keluar, itu akan lebih baik, tapi sekarang setelah mereka mendobrak pintu, Wakil Presiden punya terlalu sedikit waktu, tapi itu tidak masalah, pengadilan abadi sudah memikirkan tindakan balasan, dan memasang jebakan, menunggu orang-orang dari Netterdiman jatuh ke dalamnya. Mengaum. Pada saat ini, dua suara gemuruh yang mengguncang bumi terdengar dari dalam gerbang Netter. Dua sosok kokoh dan ramping terbang keluar dari dalam, dan deakki bocor bersama mereka. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka sebenarnya adalah dua kerangka naga hitam raksasa. Mereka melonjak dengan deakki dan menyapu menuju medan perang. Kemanapun mereka lewat, manusia dan kuda terlempar. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada saat yang sama, cahaya tajam melintas, dan wajah Wakil Presiden langsung menegang. Dia menghentikan langkahnya dan melihat ke arah cahaya yang tajam, hanya untuk melihat sesosok tubuh telah muncul di langit yang luas, seluruh langit dipenuhi dengan kikematian, seolah-olah tidak ada bisnis di dunia, tidak ada harapan, hanya kehancuran dan kematian. Medan perang ini seperti neraka. Makhluk abadi di medan perang mulai meratap dan menjerit, kikematian yang keluar dari kemunculan tiba-tiba para ahli yang maha kuasa membuat mereka tidak mungkin mengedarkan kia abadi mereka, meningkatkan tekanan pada mereka. Mereka mulai tidak mampu melawan monster bawah tanah yang ganas dan menakutkan, dan terpaksa mundur. Tanpa Komando Xian Wu dan Wakil Presiden, Pasukan Perkasa Dunia Abadi menjadi kacau, dan jika ini terus berlanjut, Pasukan Dunia Abadi pasti akan dikalahkan. Apakah kamu akan melarikan diri? Sosok di langit berteriak acuh-ta'acuh pada Xian Wu. Xian Wu dan yang lainnya segera menjadi waspada, dan mengepung Wakil Presiden, tetapi Wakil Presiden mendorong mereka menjauh, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Pergilah dan perintahkan pertempuran, saya akan menangani pedang neraka ke Kaisaran. 1270 Xian Wu mematuhi perintah Wakil Presiden dan segera mengorganisir pasukan untuk melawan serangan balik iblis dunia bawah. Imperial Underworld SWAT mengabaikan Xian Wu dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Wakil Presiden. Cengkeramannya pada pedang pembunuh surgawi sangat erat. Dia menatap pria itu tanpa berkedip. Apakah kamu membenciku? Wakil Presiden bertanya dengan tenang. Pedang Imperial Underworld menggelengkan kepalanya. Tetapi saya bisa melihat keinginan kuat untuk bertarung di mata Anda. Sepertinya Anda tidak akan berhenti sampai Anda melawan saya, kata Wakil Presiden. Itu benar. Tapi aku tidak membencimu. Aku hanya ingin mengalahkanmu. Itu tidak ada hubungannya dengan iblis dunia bawah. Ini hanya menyangkut diriku, Pedang Dunia Bawah Kekaisaran, kata Pedang Dunia Bawah Kekaisaran dengan suara rendah. Imperial Underworld SWAT berkata dengan suara rendah, Aku kalah darimu, jadi aku akan melawan. Pakar manapun adalah motivasiku untuk menantang. Jika itu masalahnya, maka kamu harus bertarung di lain hari. Aku tidak dalam kondisi yang baik saat ini. Meskipun aku bisa bertarung, aku belum dalam kondisi puncak. Jika kamu melawanku, kamu akan kehilangan muka. Jika Anda kalah, dan jika Anda menang, Anda akan mendapat keuntungan yang tidak adil. Ini merugikan Anda. Apakah kamu masih ingin bertarung? Imperial Underworld SWAT terdiam, seolah-olah ia sedang berjuang dengan pikirannya sendiri. Melihat ini, senyuman samar muncul di wajah Wakil Presiden. Namun, tidak lama kemudian, Imperial Underworld SWAT tiba-tiba menyerangnya dengan pedang pembunuh surgawi. Deatki berputar-putar di sekelilingnya, dan dia terbang seperti pelangi. Senyuman Wakil Presiden membeku. Dia mengangkat alisnya dan dengan cepat menyiapkan segel tangan sebelum menyerang Imperial Underworld SWAT. Segel tipis bertabrakan dengan pedang pembunuh surgawi, menghentikan sementara serangan pedang dunia bawah kekaisaran. Sementara itu, Wakil Presiden terpaksa mundur, menjauhkan dirinya dari Imperial Underworld SWAT. Keputusan Imperial Underworld SWAT sudah jelas. Itu untuk melawan Wakil Presiden. Wakil Presiden tidak tahu apa yang dipikirkan Imperial Underworld SWAT, tapi karena dia telah membuat keputusan seperti itu, dia hanya bisa mundur. Lagipula, dia tidak bisa melawan Imperial Underworld SWAT saat ini. Imperial Underworld SWAT mengangkat pedangnya dan menyerang ke depan dengan sikap sombong, tidak memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua untuk mengatur napas. Setelah serangan pedang pertama diblokir, Wakil Ketua menyerang lagi. Deatki berputar-putar di sekelilingnya, tampak tak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Kemanapun ia melewatinya, bumi akan membusuk dan langit akan layu. Jika ada orang yang melakukan kontak dengannya, mereka mungkin akan segera ditarik ke sembilan dunia bawah, tidak dapat bereinkarnasi. Segel eliminasi hebat. Wakil Presiden menggeram pelan, jari-jarinya bergerak cepat, dan Ki Abadi menyebar. Segel melingkar muncul di punggung tangannya, berputar di udara. Setelah segelnya bergetar, aura kematian di sekelilingnya menghilang. Gerakannya pun menjadi lebih lincah, seolah tak lagi terpengaruh oleh aura kematian. Setelah itu, dia mengaktifkan mantra-nya lagi. Namun, dia tampaknya terlalu percaya diri dengan kecepatan aktifasi mantra-nya. Sebelum dia bisa mengaktifkan mantra keduanya, Imperial Underworld Sword telah menusuk ke arahnya. Pedang pembunuh surgawi meledak dengan kekuatan yang seharusnya dimilikinya. Sinar cahaya meledak, dan cahaya tak terbatas langsung menyelimuti pandangan Wakil Presiden, menyaretnya bersama dengan tubuh fisiknya ke dalam wilayah Imperial Underworld Sword. Di dalam domain tersebut, Imperial Underworld Sword berubah menjadi dewa tertinggi, dan Wakil Presiden menjadi seekor semut kecil. Pedang dunia bawah kekaisaran, dalam wujudnya yang seperti dewa, menyalurkan seluruh kekuatannya dan dengan kejam menyerang Wakil Presiden, yang berada dalam kondisi seekor semut di tanah. Kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi bekerja pada semut, langsung mengubahnya menjadi abu dan lenyap seluruhnya. Domain tersebut hanya bertahan kurang dari satu detik sebelum menghilang. Namun, Imperial Underworld Sword telah menyelesaikan serangannya. Ketika domain tersebut menghilang, Wakil Presiden segera mengeluarkan seteguk darah dan terhuyung mundur, hampir jatuh dari langit. Bagian yang kuat dari gerakan ini adalah bahwa di dalam domain tersebut, ia dikendalikan oleh Imperial Underworld Sword. Imperial Underworld Sword dapat secara paksa memaksimalkan kekuatannya sendiri, meningkatkannya hingga batasnya sekaligus mengurangi ketangguhan fisik dan pertahanan Wakil Presiden. Pada saat yang sama, Imperial Underworld Sword tidak akan mampu menangkis serangan itu. Meski serangan dilancarkan di dalam domain, namun sebenarnya berdampak pada Wakil Presiden. Namun, vitalitas kuat Wakil Presiden tidak melebihi ekspektasi Imperial Underworld Sword. Meski memuntahkan darah, Wakil Presiden tidak menunjukkan tanda-tanda kematian. Sebaliknya, dia menstabilkan kidan darahnya, berbalik, dan terus berlari. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Imperial Underworld Sword mendengus dan tiba-tiba mendarat di tanah, menusukkan pedangnya ke tanah. Menabrak. Ujung pedangnya menembus tanah, dan dua tangan ki abu-abu raksasa melesat keluar dari celah di tanah, langsung meraih ke arah Wakil Presiden. Kekuatan. Tubuh Wakil Presiden dicengkeram erat oleh tangan ki abu-abu, lalu diseret dengan paksa ke belakang. Segel klon hebat. Wakil Presiden berteriak sekali lagi, dan dengan suara, puh, lingkaran asap emas muncul dari tubuhnya, lalu dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada ribuan mil jauhnya. Kedua tangan neter benar-benar terkondensasi dari ki kematian, dan meskipun hanya sedetik, kekuatan hidup seseorang akan dengan cepat menghilang. Jika itu adalah dewa biasa, mereka mungkin akan langsung mati setelah menyentuhnya, dan bahkan dewa roh puncak pun tidak akan mampu menahannya. Teknik Pedang Kerajaan Bawah Tanah Pedang Imperial Underworld kembali meraung. Ia akhirnya menggunakan tekniknya yang paling kuat. Pedang pembunuh abadi tiba-tiba berubah menjadi abu-abu gelap, dan sejumlah besar segel dewa neter muncul di tubuh pedang. Di dunia yang gelap ini, segel dewa neter terus-menerus berkedip, seolah-olah mereka bisa terbang keluar dari pedang kapan saja. Pedang Imperial Underworld diayunkan dengan satu tangan, dan gelombang deatki meledak. Wakil Presiden mengerutkan kening dan mundur beberapa langkah, tapi dia langsung membeku. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Berbalik, dia melihat dewa iblis kuno yang sangat besar berdiri di belakangnya. Dewa iblis memegang kapak besar di tangannya, dan bila kapaknya berlumuran darah. Itu ditujukan padanya seperti Al Gojo. Mengikuti pergerakan lengan dewa iblis kuno, kapak menakutkan itu jatuh lurus ke bawah. Wakil Presiden langsung mengelak. Kapak besar itu jatuh ke tanah, tapi berubah menjadi asap dan menghilang. Itu tidak membelah tanah seperti yang diharapkan. Namun, saat Wakil Presiden menghindari kapak besar itu, pedang mengerikan lainnya terbang ke arahnya dari samping, menebas tubuhnya dengan keras. Kali ini, dia tidak menghindar tepat waktu, dan bilahnya mendarat di punggungnya. Dalam sekejap, suara mendesis datang dari punggungnya, dan harta dharma serta ki ilahi yang menutupi tubuhnya langsung hancur. Luka pisau yang dalam juga muncul di punggungnya, dan sejumlah besar ki kematian mengelilingi luka itu, seolah ingin merobek punggungnya dan memasuki organ tubuhnya. Wakil Presiden diam-diam mengertakan gigi, merasa sangat tidak nyaman. Suara mendesing. Di saat yang sama, sejumlah besar rantai besi muncul di sekelilingnya. Rantai besi ini semuanya menguap, tapi tidak ada bedanya dengan rantai besi sebenarnya. Mereka terbang sendiri, dan seperti naga, mereka melingkari lengan dan kaki Wakil Presiden. Dia ingin berjuang, tetapi ternyata dia tidak bisa melepaskan diri sama sekali. Rantai besi ini jelas terbentuk dari teknik pedang Imperial Underworld Sword, tapi itu seperti harta dharma, dan tidak bisa dipatahkan sama sekali. Imperial Underworld Sword menyerbu dengan Immortal Slying Sword, dan dengan cepat mengayunkannya ke arah Wakil Presiden. Dia tidak menggunakan pedang pembunuh abadi di tangannya untuk membunuh Wakil Presiden. Sebaliknya, dia terus mengayunkan pedangnya, dan lingkaran kikematian menyebar dari tubuh pedang pembunuh abadi. Itu sangat mistis. Wuss, wuss, wuss. Semakin banyak rantai besi bermunculan ke segala arah, dan rantai besi ini melilit Wakil Presiden begitu erat hingga hampir mustahil baginya untuk melepaskan diri. Ini sudah berakhir. Imperial Underworld Sword berhenti mengayun dan menikamkan pedangnya ke tanah. Ujung pedangnya tenggelam ke tanah, dan dalam sekejap, peti mati batu yang dingin muncul di depan Wakil Presiden. Peti mati batu itu seperti mulut besar, dan menelan Wakil Presiden di dalamnya sebelum turun perlahan. Ketika peti batu itu lenyap, kamu akan diseret ke tempat di mana kamu tidak akan pernah bisa hidup lagi. Sejak saat itu, kamu akan lenyap sepenuhnya, dan kamu tidak lagi menjadi bagian dari makhluk hidup di dunia tanpa batas. Kamu akan menjadi bagian dari debu sejarah yang tidak dapat bereinkarnasi atau dibangkitkan. Pedang dunia bawah kekaisaran berkata dengan tenang, dan rantai besi yang melilit peti mati batu itu juga turun sedikit demi sedikit. Kekuatan Imperial Underworld Sword terletak pada kemampuannya untuk menyeret lawan secara diam-diam ke tempat di mana mereka pasti akan mati, dan mereka tidak akan mampu melawannya. Sekarang, Wakil Presiden telah menderita karena kekuatan pedang dunia bawah kekaisaran. Namun, saat Wakil Presiden diseret ke dalam peti batu tersebut, ia tidak merontak keras-keras. Faktanya, dia bahkan tidak mengeluarkan suara. Imperial Underworld Sword menatap peti mati batu itu dengan tatapan tajam, dan peti itu bahkan tidak berkedip. Peti mati batu itu perlahan turun, dan tak lama kemudian, setengahnya hilang. Namun, tidak lama kemudian, Imperial Underworld Sword tiba-tiba mengulurkan tangan dan menghentikan peti mati batu yang tenggelam. Dengan lambayan pedangnya, peti mati batu dan rantai besi berubah menjadi aura mematikan dan kembali ke tubuhnya. Namun, patung tanah liat yang ditutupi rumput liar muncul di peti mati batu yang menghilang. Patung tanah liat ini perlahan terbentuk, kemudian melunak, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan tanah di tanah. Pengganti Pedang Imperial Underworld Tertegun Mungkinkah sejak awal, ia telah berperang melawan yang maha tinggi? Aku tidak menyangka kamu bisa menyelesaikannya begitu cepat. Pada saat ini, sebuah suara datang dari kehampaan tidak jauh dari Imperial Underworld Sword. Kemudian, kekosongan itu terbelah, dan sesosok tubuh yang familiar keluar. Itu adalah Wakil Presiden. Pada saat ini, sepertinya tidak ada satu luka pun di tubuhnya, dan auranya tidak melemah sedikit pun. Orang yang selama ini bertarung melawannya sebenarnya adalah tiruan, tapi, kenapa klon ini terlihat hampir identik dengan Wakil Presiden? Kenapa dia bahkan tidak menyadarinya? Imperial Underworld Sword tidak bisa mempercayainya. Sejak awal, ia tidak pernah meragukannya sama sekali. Jika semua ini nyata, lalu seberapa kuatkah teknik kloning Wakil Presiden? Seberapa kuat? He he, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Kenyataannya, ini bukan teknikku, tapi kemampuan ilahi Wakil Presiden. Wakil Presiden tiba-tiba tertawa, suaranya penuh ejekan. Dia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Pedang Dunia Bawah Kekaisaran, dan berkata dengan tenang, namun, Pedang Dunia Bawah Kekaisaran. Aku minta maaf, tapi kamu, kalah lagi. Hilang. Imperial Underworld Sword tertegun, lalu tiba-tiba teringat sesuatu. Ia melihat ke tempat Wakil Presiden menghilang, dan lingkaran cahaya kemasan tiba-tiba muncul. Lingkaran cahaya ini sepertinya telah menumbuhkan mata, dan langsung menyerbu ke arah Imperial Underworld Sword. Oh tidak, klon ini memiliki penanda di dalamnya. Setelah membunuh klon, penanda akan diaktifkan, dan secara otomatis akan menyerang ke arah pembantai. Imperial Underworld Sword buru-buru mengaktifkan pembunuhan abadi lagi, tapi bahkan sebelum dia bisa mengangkat lengannya, penandanya sudah mengenai tubuhnya. Dalam sekejap, lingkaran emas besar muncul di sekitar Imperial Underworld Sword, dan seluruh tubuhnya sepertinya terkena pukulan keras. Ia segera berlutut dengan satu kaki, menundukkan kepala, dan terengah-engah. Setelah itu tidak pernah berdiri lagi.